Intro Guys, di episode yang lalu Gue udah pernah bikin mukbang Makan king crab, tapi kakinya doang Nah, di video kali ini Gue mau makan king crab, tapi utuh Guys, nah ini dia Uah, utuh sebadan badannya Guys Wuuuh By the way, ini harganya itu Kurang lebih sekitar 7 jutaan Tapi tenang, ini gue gak beli sendiri guys Ini gue dikasih sama yang dulu gue pernah beli kaki king crab Nah, jadi dia let video gue Dan dia langsung excited, langsung ngenantang gue Gimana kalau gue makan yang versi utuhnya Jadi ini dikirim sama Vince and Klaus guys Nama ininya, instagramnya, kalian bisa cek disana Buat kalian yang pengen, penasaran, nyobain king crab Itu rasa kayak gimana, misalnya cek instagramnya Di Vince and Klaus Atau cek di Tokopedia juga ada Nah, jadi dia ngirim gue utuh nih guys Ini pas gue liat harganya sekitar 6,8 juta sampai 7 juta Wah, karena dikasih yaudahlah ya Kita syukuri Langsung saja guys Ini di episode kali ini Kemarin kan gue masaknya kan di bag gitu Di bag, di oven Nah, di episode kali ini gue pengen masaknya itu Di kukus guys Oke, karena makanannya sebesar ini Kita butuh kukusan yang biasa saja guys Nah, ini dia Ini khusus gue beli Cuman buat king crab ini guys Nah, ngol kan Nah, ini kayak gue disini Nah, khusus buat king crab ini guys Oke, langsung saja Oh, by the way Ini udah dalam keadaan matang Jadi, kita tinggal kukusnya aja Gak perlu waktu yang lama Sebentar aja, gak apa-apa Yang penting Ini sudah tidak dingin Tidak beku lagi Sekarang kan beku banget tuh Pas dia udah gak beku Wah, serem banget nih Ini aja gue liat Secure nih Gue liat nih Kepiting segede ini nih Ini merat banget Gue gak bohong Oke, langsung saja kita kukus Oke guys Nah, sekarang Ini sudah gue isi air Komple udah gue nyalain Ini saking besarnya ini Gue harus ngeliat api Terus begini nih guys Nah, sudah nyala Sekarang kita taruh Ini guys King crab-nya Di dalamnya ya Nah, ini Gue udah mikir Buat naruhnya Buat ngambilnya gue belum mikir Nih Nanti ajalah dibikin Taruh dulu aja Guys Sip Nah, sekarang kita biarkan Sampai airnya itu mendidih Sampai uapnya itu udah keluar Kok gak tau berapa lama Cuman kita perkirakan aja ntar Kurang lebih sekitar mungkin 20 menitan Yuk, dihutup langsung Oke guys Sekarang kita bikin sausnya guys Nah, ini sausnya udah ada di video gue yang lama sih Yang sebelumnya kalian bisa cek aja Di sini Gue bikin saus yang sama lagi Butter Kita butuh butter yang cukup banyak Dan pastinya butuh Bawang putih Garlic Sip Oke, sekarang kita kecilkan apinya Uh, baunya sih Mengelegar Sekarang kita pres Bawang putih Gue pake 3 siu bawang putih Sip, kita pake api kecil aja ya Biar bawangnya tidak gosong Sip Nah, sekarang kita potong lemon Kita peras lemon Lagi Sedikit black pepper Sip, sekarang kita aduk-aduk Oke, sekarang kita matikan Enak Oke guys Tidak jiwa Kita cip Tambah lagi sedikit garam Oke guys Sekarang kita buka Ini sudah matang ya Gue rasa ya Ini uapnya udah mana-mana nih Yuk, langsung aja kita lihat Ini aroma-aromanya udah matang guys Oke, langsung aja kita matikan apinya Nah, sekarang kita pikirkan Gimana cara ngambilnya ini Oke guys Sekarang waktunya diangkat Sekarang kita butuh Kain lagi guys Soalnya ini panas dan berat Oke guys Semuanya udah ready Saatnya kita ke studio again Oke guys Ini dia King Crab-nya sudah matang Nah, ini gue juga udah menyiapkan Cimori Squish Yogurt Biar makan gue jadi lebih nikmat guys Dan disini Gue gak cuma pake Butter Saus tadi ya Gue juga Nambahin Saus Samyang Nuklir guys Yang double spicy Ini guys Mantap jiwa Oke Langsung aja guys Sebelum makan Kita baca dua dulu Baca dua Adi mulai Amin By the way Ini beratnya sekitar 4,5 kg ya Oke Langsung aja Sudah gue potek tadi Ini kakinya guys Kita potong dulu Nah, jadi King Crab itu Dipotongnya pake gunting guys Gak pake pemecah ini Pemecah cangkang Kulitnya tuh Keras Cuman Bisa dipotong pake gunting Mantap jiwa Asapnya tuh Kita potong dulu kali ya Lebih liatnya sempurna Ini guys Liat dagingnya nih Tebel banget Ini bodo kakinya doang Oke Asapnya tuh Mantap Ini guys Kita cocol Pake butter sauce ini Mantap jiwa Gigitan pertama buat kalian Buru gigit Mantap Bismillahirrahmanirrahim Wow Daging kepitingnya tuh gurih guys Gurih Dan lembut tapi tebel Ini bener-bener kepiting terpuas Pernah gue makan Ini terima kasih banget Fins and Claws Jadi buat kalian yang pengen nyobain King Crab ini Bisa kalian beli di Fins and Claws Instagram gue taruh disini nih Nah, kalau kalian belum mampu Buat beli yang haul ini Soalnya kan mahal banget Gue pun juga gak mampu belinya Soalnya harganya sampai 6,5 juta 6,5 juta Hampir 7 juta Nah, kalian bisa beli Cuman kakinya doang Kayak gue kemarin Di video gue yang lama tuh Harganya masih manusiawi Masih 1 jutaan 1,6 jutaan Ya, bisa lah nabung gitu loh Buat belinya Daripada penasaran Sekali Ini bener-bener tebel banget guys Sumpah Ini guys Yuk, Bismillahirrahmanirrahim Lanjut guys Tadi gue sempet insecure Terlalu ngeliatnya gede banget Tapi karena rasanya enak Jadi enak-enak aja gitu makannya sekarang Nah, satu lagi nih Kalau kalian pengen menyajikan king crab ini Usahakan jangan direbus ya Kalau bisa di-steam atau di-bake aja Di-bake pake oven Atau gak di-steam kayak gue tadi Jadi biar dia tuh gak numpuk loh airnya di dagingnya ini Insya Allah Sekarang gue mau pake Saus ham yang guys Ini pedas nih Cepetul guys Bismillahirrahmanirrahim Cocok sih guys Tapi gue lebih enakan pake ini sih Butter sauce ini Kalau butter sauce ini kan Karena dia ada lemon Butter Black pepper juga jadi seger Lebih seger ini Soalnya seafood tuh makannya harus Ada sensasi seger guys Saya jangan terlalu pedus-pedus banget Oke, sekarang lanjut lagi Oke guys Bismillahirrahmanirrahim Oh, tumpah Masya Allah Subhanallah Ini kenapa harganya mahal Soalnya dia nangkap itu susah guys Alaskan king crab ini Kapan lagi kalian bisa makan kaki ke piting sepuas ini Guys Oh, ini pake sauce ham yang mantep nih Bismillah Lanjut ke kaki selanjutnya Kayak matan kaki orang sobat Ini guys Ada dagingnya tuh Panas Panas Wah, airnya Walaupun lembek tapi agak depan juga ya Ini Bobo ini harus masak sih Bobo ini harus nih Nyobain bon Masak bon King crab My bro Nih Guys Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah Okay Sit Okay guys Gue bakalan ngasih Capit ini Buat tim gue Dan istri gue Soalnya kemarin mereka gak sempet nyoba Soalnya habis sama gue sendiri Cuman ini Ngambilnya susah nih Capek Ini Silahkan Nah, ini guys Gue kasih untuk tim gue Dan istri gue juga Satu ini Ini guys Nah, mereka harus cobain Soalnya ini enak banget Nah, gue bagian kakinya aja Gak apa Oke, kita lanjut Sampah-sampahnya gue turunin dulu Oke, lanjut Kaki selanjutnya Kayak puas gitu loh Kayak lu abis berantem Baru kaki lu patahin gitu Sampah-sampahnya Sampah-sampahnya Kanibal asal Tim gue emang Guys Wuuuh Banget sih Masya Allah Ini guys Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim Sosam ya Baik Dua 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 lanjut guys ini guys lanjut nah sebuah pake butter sauce ini enak banget guys ini resepnya bisa kalian tiru aja ya simple banget lanjut tapi hati hati ya durinya tuh banyak banget guys tangan gue udah berapa kali kena tuh cocok lagi bismillah so samyang oke lah untuk sebuah kenikmatan tidak apa-apa dapet darah-darah dulu langsung guys lanjut kaki masih tinggal dua lagi kakinya guys udah ini insyaallah nah gue penasaran banget sama isi dalamnya ini nih kita lihat isi dalamnya ada apa aja isinya insang guys ini insang peting semua nih ini kayaknya gak bisa dimakan nih insangnya atau bisa dimakan dan gue tidak berminat makannya serem ya dalamnya bisa jadi mangkok nah ini pas banget nih guys kita jadiin mangkok buat nasi nah gue mau beli nasi padang dulu nih ini insangnya gak bisa dimakan nih gue gak tau gue juga gak minat makaninnya kita take out saja kita patahin dulu nih nah ini kita pakai buat nasi padangnya nah ini daging-daging kecil-kecilnya bisa kita ambil buat nasi padang sip habis ini kalo hidup nih gimana ya hidup terus gerakannya kayak kecowa wuuhh serem buat pasti oke guys nah sekarang gue mau beli nasi padang dulu guys oke guys gue udah beli nasi padangnya tapi gue taruh di bawah dulu nah kita habiskan dulu nih capit-capitnya masih ada nih yang besar-besar oh bagian putihnya ini lebih lembek guys oke guys oke guys lanjut lagi perjuangan kita gak berakhir disini bismillahirrahmanirrahim terima kasih Oke guys lanjut Tapis mula Sumatang gue pagal Pagal banget Sampai ada yang tersisa guys Sekarang kita lanjutkan Makan kaki yang ini guys Jangan wancur semua ini Bolong-bolong Makan ini Gue pengen makan nasi padang dulu guys Butuh nasi Biar kenyang Kayaknya baru gue doang ya Makan nasi padang pake king crab Gue tambah ekstra cabai hijau guys Lauknya rendang Dan king crab Kapan lagi Kayaknya gue doang emang Yang makan nasi padang Kayak king crab Serius Cocok juga ternyata Kapan lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ajib sumpah sekarang penghabisan akhir terakhir guys kira-kira juga guys durasi video panjang sih nih nah kita udah makan seafood makannya si padang seafoodnya itu kepiting king crab alaskan king crab mantep banget sekarang kita akhiri dengan cimori squeeze yogurt yogurt kekinian yang makan itu gak perlu sendok easy banget tinggal kalian buka tutupnya kalian pencet deh ini gue yang aloe vera ini bisa kalian beli di indomaret atau di minimarket manapun dan supermarket manapun semuanya ada langsung cobain bismillah alhamdulillah bis buat kalian yang penasaran sama alaskan king crab ini kalian bisa beli di Vince and Klaus instagramnya ada disini dan ada di kolom deskripsi atau cek di tokopedia Vince and Klaus juga ada oke banyak kalian enjoy sama video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe see you in the next video guys bye salam anak klaus